Intro Mini turnamen di Malaysia sepertinya bakal dimanfaatkan sebaik mungkin oleh jajaran pelatih untuk menguji banyak pemain Bukan hanya para pemain baru seperti dua pemain asal Brazil, Wanderluis dan Vinicius yang bakal dituntut untuk memenuhi ekspektasi pelatih Namun juga, sebagai evaluasi untuk para pemain yang musim lalu kurang menit bermainnya Dengan atas dasar itu, beberapa pemain inti musim lalu tidak dibawa ke Malaysia dalam turnamen yang bernama Asia Challenge 2020 ini Di posisi penjaga gawang, keeper Petran Maung Bandung Imade Wirawan dipastikan tidak diikut sertakan Hal itu diungkapkan pelatih fisik Yaya Sunarya Dengan begitu, Persib hanya membawa Akhil Safik dan Dika Bayangkara Itu juga yang disampaikan pelatih kepala Robert Rene Albert yang ingin menampilkan semua pemain yang dibawa dalam turnamen ini Apalagi khususnya penjaga gawang yang kurang menit bermainnya musim lalu Bukan hanya itu, ini juga sebagai percobaan terhadap pelatih keeper baru Luizio Passos mengenai anak didik barunya Rencananya, Persib membawa 19 pemain ke turnamen ini Persiapan Maung Bandung dalam menyambut musim depan Nampaknya masih terlihat senyap Bukan hanya mengenai prekrutan pemain baru Akan tetapi juga persoalan kontrak para pemain lama yang masih digantung Salah satunya, Gian Zola Nasrullah Kakak dari BK Putra ini Belum mau memutuskan masa depannya bersama Maung Bandung Meski dirinya mengatakan sudah ada pertemuan dengan pihak manajemen Dan juga Coach Rene menjamin masa depannya Namun Gian Zola belum memutuskan untuk segera tanda tangan kontrak baru bersama Maung Bandung Hal itu diungkapkan dirinya ketika disinggung mengenai kontraknya yang bakal habis pada 2 Februari 2020 Menurutnya, jam terbang menjadi pertimbangan baginya antara memilih bertahan ataupun hengkang Dia menginginkan menit bermain bersama Persi Bandung seandainya dia memilih bertahan Apalagi, dia menargetkan bisa masuk timnas senior Di level timnas, Gian Zola lebih banyak bermain di timnas level usia Rencananya, dia bakal segera memutuskan masa depannya dalam waktu dekat setelah pulang dari Malaysia ketika mengikuti mini turnamen Asia Challenge King Eze, digadang-gadang ingin kembali bekerjasama dengan Mario Gomez di Arema FC Namun berita terbaru, Arema FC tidak mampu menembus kontrak King Eze di Persi Bandung Fakta lain juga, disampaikan agennya yang menyebutkan akan menghormati kontrak yang ada Apalagi, sejak didatangkan Persi Bandung tidak ada syarat tertulis mengenai hal ini Sehingga, saat ini dirinya masih tetap pemain Persi B hingga akhir musim depan Di sisi lain, Persi Bandung kedatangan dua pemain asal Brazil yaitu Wanderluis dan Joel Vinicius Kedua pemain ini akan diuji dalam turnamen Asia Challenge tanggal 18 Januari mendatang Permasalahan yang ada, jika Persi ingin mendaftarkan King Eze untuk musim depan Setidaknya harus memilih di antara dua pemain asal Brazil tersebut Karena, berbenturan dengan regulasi PSSI tentang pemain asing yang diperbolehkan Hanya tiga pemain non-Asia dan satu pemain asal Asia Otomatis, di antara Wanderluis dan Joel Vinicius harus dipilih salah satunya Untuk memenuhi slot non-Asia yang ditinggalkan Kevin Van Kiberluis Opsi lain, apabila Persi menginginkan kedua pemain asal Brazil tersebut Maka tidak ada pilihan selain meminjamkan King Eze ke kelbel lain Jika dia ingin tetap hengkang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!